Polisi tengah memburu para pelaku tawuran di Anderpas, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. Boka Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Harun mengatakan pihaknya sudah mengumpulkan beberapa foto dan video tawuran yang viral di media sosial. Dari foto dan video tersebut, nantinya polisi akan mengidentifikasi para pelaku tawuran. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jakarta, Anas Furkon Hakim, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan, Anas. Ya, baik May dan juga Tribuners, bisa saya sampaikan bahwa pada Senin 19 September 2022 kemarin, pihak Kecamatan Tebet dan juga dari Polres Metro Jakarta Selatan menggelar pertemuan terkait adanya aksi tawuran di Anderpas, Manggarai. Sebagai informasi, May, tawuran di Anderpas, Manggarai dalam kurun waktu sebulan terakhir sudah terjadi sebanyak tiga kali. Tawuran pertama terjadi pada 20 Agustus 2022, lalu kemudian tawuran kembali berulang pada 14 September 2022, dan empat hari kemudian kembali pecah tawuran tersebut, tepatnya pada 18 September 2022. Dalam pertemuan antara Kecamatan Tebet dan Polres Metro Jakarta Selatan, disepakati bahwa telah didirikan dua pos pantau, yang fungsinya yaitu melakukan pengawasan, pencegahan, dan penindakan tawuran di kawasan Manggarai. Kecamatan Tebet, Dian Erlangga, menyebutkan bahwa disinyalir terdapat warga dari warga luar kelurahan Manggarai yang terlibat dalam aksi tawuran itu. Diduga pula bahwa ada provokator yang menjadi pemicu adanya aksi tawuran. Sementara itu dari Polres Metro Jakarta Selatan saat ini tengah melakukan pencarian terhadap para prakut tawuran dan juga provokator. Wakil Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Harun, mengatakan bahwa pihaknya sudah mengumpulkan bukti beberapa foto dan video yang terkait aksi tawuran tersebut. Nantinya, berdasarkan foto dan video yang viral di media sosial, dan juga video atau foto-foto lainnya, pihak kepolisian akan melakukan identifikasi terhadap pelaku tawuran. AKBP Harun mengatakan bahwa teknologi yang ada saat ini sudah cukup canggih, dengan begitu pelaku tawuran dapat teridentifikasi melalui teknologi pengenalan wajah atau face recognition. Selain itu, bisa disampaikan pula pertemuan itu menghasilkan kesepakatan adanya penambahan personil dan penambahan waktu pengawasan di pos pantau. Dari yang sebelumnya, hanya Senin hingga Sabtu dari pukul 22 hingga pukul 07.00 menjadi dilakukan penjagaan selama pasar tiap hari. Sebab tawuran yang terjadi terakhir kali, terjadi ketika tidak ada orang yang berjaga di pos pantau di kawasan Manggarai. Dari Cama Cebet juga akan melakukan langkah-langkah lainnya, yaitu dengan membentuk komunitas anti-tawuran yang berisi para pemuda di pelurahan Manggarai. Nantinya mereka akan secara bergantian melakukan penjagaan dengan sistem per-sif. Kemudian bisa saya sampaikan, warga atau ketua RW 04 menyebutkan bahwa sebenarnya ada CCTV di sekitar lokasi tawuran. Ketua RW bernama Daud Haris itu menyampaikan bahwa setidaknya ada enam CCTV yang terpasang di dekat underpass Manggarai. Namun sayangnya, keenam CCTV atau seluruhnya tidak berfungsi. terkait CCTV itu pihak kepolisian nantinya akan memastikan lebih lanjut lagi dan menanyakan kepada pihak-pihak terkait. Begitu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Anda. Sata asloporan Anda, selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!